Inilah barang bukti 170 kg ganja dan 600 gram sabu-sabu yang dirilis di Rektorat Narkoba Polda Lampung, Selasa Sore. Ini merupakan hasil penyergapan tiga pengedar narkoba di wilayah Jatimulyo, Lampung Selatan, Selasa Siang. Ketiga pelaku merupakan bandar narkoba, yakni Faizal, Afrizal, dan Rido Aures. Ketiganya ditembak mati karena melawan petugas saat akan ditangkap. Paket narkoba tersebut dikirim dari Aceh melalui jasa pengiriman barang. Ada 170 kg ganja, kemudian ada 600 gram sabu-sabu, kemudian dari pelaku ini tiga orang, tiga sen pirakitan. Badan Narkotika Nasional Selasa Siang merilis barang bukti berupa 14 kg sabu-sabu dan ekstasi lebih dari 29.000 butir. Dari penangkapan ini, satu dari enam bandar narkoba tewas ditembak. Para pelaku merupakan sindikat narkoba Cina dan Malaysia yang ditangkap di Tawau, Sabah, Malaysia, serta Palembang, Sumatera Selatan. Pada tanggal 26 April di Palembang, di mana barang ini diseluruhkan dari Aceh menuju Palembang. Maksudnya dari Aceh. Ini dari Aceh itu berusurannya sedang selusuri dari mana masuknya. Ya sebelum ke Aceh ini barang ini ya, ini juga sedang berusuran. Dari pengumpulan kasus ini kita berhasil menganggap satu orang yang tewas ya. Narkoba yang diselundupkan para bandar narkoba ini dikirim melalui jalur Laut Aceh dan daerah perbatasan di Kalimantan. Barang bukti lain yang disita BNN, yaitu sepucuk pistol beserta magazine dan peluru. Kini BNN masih mengembangkan kasus yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sindikat narkoba lintas negara. Destian Syah, Novayul Henry, melaporkan untuk NET.